Kita toang Duh, potongan dagingnya besar-besar Kita langsung aja coba Oke, jadi hari ini gue main-main ke Pamulang Ini first time banget gue ke Pamulang Ya nggak sih? Iya ya, konten pertama gue di Pamulang ya Ketaprak Ketaprak Ketaprak, oh iya pernah ketaprak pas nyusup ya Tapi ini kayaknya benar-benar di pusat kota Pamulang Dan disini gue penyamperin salah satu bakso yang banyak banget direkomendasiin ke gue Katanya ini adalah salah satu bakso terenak di Pamulang Namanya bakso PWD Ini banyak banget yang komen Dan akhirnya gue penasaran, gue datengin hari ini Dan tentu saja gue bakal buktikan seberapa enak bakso PWD ini Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam Kita review, kita tanya-tanya juga Dan sebelum masuk ke dalam, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner Tentu saja, klik tombol subscribe Yuk capcus yuk Terima kasih ibu Boleh izin video Buat Youtube Ibu, ada bakso apaan aja nih bu? Bakso telur, bakso daging Bakso daging favoritnya bakso apa bu? Bakso daging Boleh dong bu, bakso daging Ini ya bu, bakso daging ya? Itu yang telur Oh, tapi ukurannya gede ya? Sama Oh oke Bu, bakso PWD itu PWD nya apa sih bu? Purwodadi Oh Purwodadi Pasti Purwodadi bu Iya Ini udah berapa lama bu, bu ke sini? Udah lama Puluhan tahun? Udah dari 2006 2006? Iya Buka langsung di sini terus? Tadi ini 11.000 Bro, bahkan enggak? Langsung ada tempat? Ada tempat Purwodadi harga berapa? Sekarang 21.000 21.000 udah dapet bakso yang gede? Gede sama kecil 2 Kecil 2 sama ini nih? Iya Carbonya ya? Iya Buka tefari? Iya Jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 10 11 sampai jam 10 malam Iya Oke deh, saya mau ya bu ya? Iya Oke, jadi ini gue udah siap makan Sudah pesen satu mangkok Dengan bakso isi daging Bakso yang besar ya Jadi pilihan bakso besarnya ada dua Mau isi daging atau isi telur Dan satu mangkok itu sebenarnya dapet Satu bakso besar sama dua bakso kecil Cuman ini gue nambah lagi Bakso kecilnya nambah dua lagi guys Oke lah Ini kita langsung aja cobain Kuahnya Kuahnya kelihatan ya clear banget Dan tadi dikasih bawang gorengnya juga banyak Dan kalau untuk seledrinya Kalian bisa nambah sendiri Disediakan di meja masing-masing Tuh Nih, kalian bisa lihat nih Kuahnya bening banget Tidak berminyak juga sih Kita seruput Kaldunya dia yang Gak sorong-sorong banget dia Rasanya udah bercampur dengan Si bawang gorengnya ini sih Kita langsung tuang si sambalnya Ini sambalnya, kelihatan nggak? Tuh Cabainya kental banget Kita tuang Lalu kita aduk Oke ini udah gue racik Sekarang gue pencobain Terus banget Kita coba Basul kecilnya dulu Memang-mang Bentar guys, bentar Bentar, sebentar Ini kayaknya sambel-sambelnya Kayak sambel-sambel goreng gitu Padasnya nyelakit ini Terus tadi ini basul kecilnya Teksturnya itu lebih ketenyal Tapi dia Tekstur dagingnya itu padat banget Dan ini kalian bisa lihat Untuk basul besarnya Dia potongan dagingnya besar-besar ya Tuh Potongan dagingnya besar-besar Dan dagingnya daging ini ya Daging utuh Bukan daging cincang Kita langsung aja coba Matmamam Wah gila ini Dagingnya juicy banget Dan ini di dalamnya Selain ada daging Menurut gue Ada tekstur-tekstur Urat-uratnya gitu Dan dagingnya berasa banget Parah, sumpah Seenak itu Dan ini bisa gue bilang Ini mantra sih Mantra perasa banget Apalagi daging dalemnya Melimpa banget Besar-besar Mantep banget Mulut juicy Parah Gua cari kerupuk dulu ya Enak dong Kalau makan basul Nggak pakai nasi Nggak deh Udah cukup Karena emang ini Baksonnya cukup besar Jadi kayaknya Gue nggak akan nanya nasi juga Jadi kita pakai kerupuk aja Oke Seperti biasa Kerupuknya kita Jelupkan ke dalam Kuah baksonya Tadi gue belum Bahas ya Jadi walaupun Kaldunya itu Udah dicampurin dengan Si sambal yang menurut gue Sambalnya nyelekit Dan Rada serong Cuman Tetap berasa gurihnya Tetap berasa Kita rasa kaldunya Yang gurih-gurih Gimana gitu Nikmat banget Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Wuuuh Kenyang loh Sebenarnya lo makan satu butir bakso yang besar Sama dua bakso kecil Terus ditambah dengan karbonnya Kalian bisa pilih tuh Bihun, mie, terus sayurannya ada toge Sama sawi ya Sangat mengenyangkan banget sih Jadi kalau kalian yang penasaran Langsung aja ke sini Bakso PWD menurut gue ini cukup recommended ya Dan emang sudah terkenal banget di daerah PWD Di daerah Pamulang Dan PWD itu singkatan dari Purwodadi Kesimpulannya itu untuk bakso besarnya Dia isiannya tuh gila banget Bener-bener daging utuh yang potongannya besar-besar Empuk juisi di mulut Dan untuk tekstur baksonya sendiri pun Berasa banget dagingnya Dan teksturnya itu lebih kekenyal dan padat sih dia Oke, pokoknya intinya Kalau kalian mau kemari Bakso PWD ini Ntar alamat belengkap dan info belengkap Ada di kolom description Sama titik Google Map-nya Bakal gue taruh di kolom description Dan kalau kalian yang udah nyobain Bakso PWD ini langsung aja Post ini di Instagram kalian Menggunakan hashtag Kedua Saka Tag di Instagram Anak.Kuliner Nanti bakalan gue di post Oke guys Dan tentu saja Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Akhir kata Jangan lupa makan Bye-bye Tuh, bagingnya tuh Uohohohohohoho Hahaha Tuh, bungsillah Mhmm Uuh Sampai jumpa Anim哎 ump Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa